Intro Pasokan ketersediaan pangan jelang hari raya Idul Fitri di wilayah Jawa Timur masih terpantau aman. Pihak bulog Jawa Timur pastikan dengan stok bahan pangan yang melimpah, maka untuk mensuplai kebutuhan bagi masyarakat pada masa lebaran dirasa tercukupi. Hingga saat ini dengan total stok beras di wilayah Jawa Timur sebanyak 621.899 ton. Sedangkan untuk tingkat nasional stok mencapai 2,2 juta ton. Dengan jumlah ini, ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat cukup untuk satu tahun, dan dengan demikian ketersediaan stok bahan pangan kebutuhan masyarakat pada Ramadan dan Lebaran tahun ini dipastikan aman dan tercukupi. Triwah Yudi Saleh, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog mengatakan, untuk beberapa komoditas pangan, semisal beras, jagung, gula pasir, minyak goreng, dan juga tepung terigu terpantau aman. Dengan stok pasukan beras per bulan Mei 2019 di Bulog, Jawa Timur sebesar 624.683 ton, jagung 86.948 ton, gula pasir 1.099 ton, minyak goreng 49.729 liter, serta untuk tepung terigu 9.931 kilogram. Sangat cukup dan lebih dari cukup, jadi stok kita sudah lebih dalam satu tahun. Ditambah lagi sekarang di musim mana, kita membeli seran nasional rata-rata itu 10-15 ribu ton per hari, setara beras. Kalau Jawa Timur rata-rata per hari penyerapan itu sekitar 3.000 sampai 4.000 ton per hari. Jadi sudah stoknya 2,2, tambah lagi, kita masih optimis, target 1,8 juta ton, sampai akhir Desember penyerapan di solot utang. Dari Jawa Timur, Muhammad Ramadhan, Triberata TV, Salam Triberata.